Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di Youtube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Karena penghapusan premium nanti di awal tahun, apakah masih relevan kalau kita berbicara mengenai Mafia Migas yang masih menggunakan ini sebagai permainan keberadaan premium? Kalau rumusnya tetap ada ya. Rumusnya tidak berubah, setahu saya tidak berubah. Dan menjadi tidak ada gunanya rumus itu karena harga ditentukan oleh pemerintah. Jadi sudah berapa tahun itu harga tidak disesuaikan. Kalau aturannya kan setiap bulan disesuaikan. Tapi disesuaikannya dengan cara tidak berubah begitu. Jadi karena pertimbangan politik yang menurut saya pertimbangan politiknya juga lemah. Jadi mudah-mudahan kalau Mafia Migasnya sudah tidak seleluasa yang lalulah. Jadi sekarang pengadaannya kan terbuka. Waktu itu kan pengadaannya tidak terbuka lewat PES Singapura. Tidak ada yang bisa menyuplai minyak untuk Indonesia itu. Yang menang itu-itu saja diatur. Nah tapi yang memasuk adalah trader-trader yang ternama. Nah trader itu semua tanpa hampir tanpa kecuali itu cerita ke kami. Jadi saya gembira justru inisiatifnya kalau saya baca di media kan dari Pertamina ya. Jadi syukur kita pemerintahnya pelihatannya diam saja. Pertamina-nya justru dalam tanda petik ya menantang untuk konteks yang baik. Dan ini momen terbaik untuk membunuh Pertalite sekalian. Pertalite dan premium ya. Karena Pertalite juga tidak ada di dunia ini. Hampir tidak ada lah. Kecuali di tujuh negara yang Anda sebutkan itu. Rekomendasi kami itu langsung ke RON 92. Nah kalau saya hitung berdasarkan harga di Malaysia, Malaysia tidak punya 92. Paling rendah RON 95. Nah hari ini di Malaysia itu harga setara pertama plus itu 5.702 per liter. Sementara di Indonesia premiumnya 6.450. Jadi sekalipun kita bunuh itu Pertalite dan premium, kita bisa jual harga menjual bensin dengan kualitas yang jauh lebih baik, dengan harga lebih murah sebetulnya kalau pakai patokan Malaysia. Kalau menggunakan patokan Malaysia. Pak Faisal Basri, ini menarik sekali Pak. Mengutip statement dari Anda Pak Faisal, ini malah justru momen yang terbaik paling pas untuk membunuh Pertalite sekalian atau sekaligus. Padahal sejauh ini kalau kita berbicara mengenai hot newsnya, Pertalite ini kan digunakan sebagai buffer Pak. Sebagai opsi ketika premium dihapuskan. Paling enggak untuk menuju perjalanan shifting crown yang lebih tinggi, kita pakai Pertalite terlebih dahulu. Kaitannya dengan tadi, affordability masyarakat dan sebagainya. Agar tidak ada shock. Tapi Anda menyarankan malah momen yang terbaik untuk membunuh Pertalite sekaligus. Ya, karena ini harganya lebih murah dari Pertalite. Jadi Pertama Plus di Malaysia itu lebih murah daripada Pertalite di Indonesia. Lebih murah dari premium di Indonesia. Di sana ya, round 95 itu Rp1,64 atau Rp5,702. Pakai kurs kemarin. Kemudian kalau round 97 itu setara dengan Pertamax Turbo ya. Kalau di Indonesia, walaupun Turbo itu round 98 gitu ya. Tapi round 97 di Malaysia itu Rp6,745. Di Indonesia berapa? Rp9,000. Rp10,000. Nah, itu dia. Jadi, ini kesempatan baik untuk membunuh semua yang di bawah 90 ya. Rp10,000. 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 Terima kasih.